Sobat Vexprint, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal printer Canon iX6770 pada Windows 10 tanpa CT driver Oke, kita langsung pergi ke browser yang akan kita pakai video kali ini saya menggunakan Google Chrome kita ketik seperti ini kita pilih yang ini ini kita unduh saja kita download jika sudah, kita open folder ini installernya kita klik kanan kita run lalu akan muncul tab install seperti ini kita pilih next saja lalu kita pilih tempat kita kita pilih Asia kita pilih negara Indonesia kita next disini ada baiknya kita select all kita next saja ini kita yes ini kita next saja nah, maka dia akan mendownload semua hal yang kita perlukan dari internet secara langsung yang perlu diperhatikan pada saat penginstalan driver ini ada baiknya kita tetap bersama pada internet karena proses ini agak lama maka banyak yang saya percepat langsung ya nah, ini dia keluar tab seperti ini kita connectkan WUSB pada PC kita setelah digunakan maka PC akan secara otomatis mendeteksi printer lalu muncul tab print head alignment kita next saja kita kita lakukan dash print kita execute maka kita sudah bisa mencetak pada printer Canon EX 670 ini lalu kembali ke PC kita tinggal pilih next saja lalu kita exit kita tabii kita sampai jumpa di video main